Pemirsa setiap daerah tentunya memiliki destinasi wisata unggulan yang menarik untuk dikunjungi. Nah, bila Anda ke kota Makassar, kota daeng tersebut memiliki destinasi wisata bernama Lorong Wisata yang patut jadi percontohan bagi daerah lain. Bila menyusuri perkampungan di kota Makassar, jangan heran bila Anda banyak temukan lahan-lahan kosong berubah menjadi lahan produktif. Berbahan polibek murah meriah, warga menanam cabai. Selain sebagai bahan utama bumbu masak, cabai juga punya nilai ekonomis. Sedangkan untuk kebutuhan laupau, warga Lorong Sidney di desa Talo, kecamatan Panakukang misalnya, juga membudidayakan ikan dan lobster di Karamba. Kreativitas warga kota Makassar ini menarik perhatian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavia. Pendagri bahkan dalam kunjungan kerjanya menyampaikan, jika program ini patut dicontoh pemerintah daerah lain. Selain mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan warganya, program ini juga mampu menekan inflasi. Karena ini data pribadi, mereka sudah lama saya dengar. Beliau punya konsep urban farming, kemudian juga Lorong-lorong yang produktif. Yang produktif, kemudian mereka bisa mandiri. Jadi hari ini saya ingin cek dan membuktikan saja, ternyata benar. Sementara Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pomanto mengatakan, Lorong wisata merupakan multi-inovasi, melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat terberdayakan secara mandiri dalam berusaha. Hingga kini, Kota Makassar sudah memiliki lebih dari 1.700, lorong wisata, meningkat dari sebelumnya kurang dari 1.100 lorong wisata. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Mohamad Nur, Anyus Maporgan.